Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengatur ukuran file terunduh otomatis di telegram seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya kita langsung masuk ke aplikasi telegram nah setelah itu kita bisa masuk ke bagian garis 3 yang ada di kiri atas kemudian kita pilih pengaturan nah setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah disini di menu pengaturan ada banyak ya teman-teman fiturnya kita pilih fitur yang data dan penyimpanan kemudian teman-teman disini bisa lihat untuk fitur yang kedua yaitu pengunduhan media otomatis disini untuk pengunduhan media otomatis ada 3 opsi yaitu saat menggunakan data seluler saat terhubung wifi dan saat roaming nah jadi teman-teman disini pilih ingin menggunakan yang mana untuk pengunduhan otomatisnya kalau ingin menggunakan semua juga boleh teman-teman tapi disini saya akan menggunakan yang data seluler oke setelah diaktifkan kita klik yang saat menggunakan data seluler seperti ini nah kemudian untuk di penggunaan datanya disini kita bisa sesuaikannya teman-teman ingin yang menggunakan rendah, sedang, custom atau tinggi tapi disini saya akan menggunakan yang custom oke jika sudah kita masuk ke tipe media disini ada 3 opsi juga foto, video dan berkas nah untuk foto kita bisa klik seperti ini nah maka disini akan muncul ya teman-teman jenis obrolan kita ada yang kontak obrolan pribadi, grup obrolan dan channel nah jika teman-teman disini pilih semua seperti ini di checklist semua maka setiap foto yang terkirim di obrolan ini ke telegram kalian maka itu akan terunduh secara otomatis teman-teman tapi disini saya akan pilih untuk yang obrolan pribadi dan juga grup obrolan nah selebihnya saya hilangkan checklistnya jika sudah kita simpan oke setelah itu yang kedua video kita klik yang video nah kemudian akan muncul juga ya teman-teman jenis obrolannya kontak obrolan pribadi, grup obrolan dan channel disini saya sama kayak yang foto tadi yaitu untuk obrolan pribadi dan grup obrolan dan kemudian disini teman-teman bisa tentukan untuk ukuran maksimal videonya terunduh otomatis nah disini mulai dari yang terkecil yaitu 500kb sampai yang terbesar yaitu 2GB teman-teman jadi kalian tentukan saja disini batas ukuran maksimal videonya terunduh otomatis disini saya akan tetapkan di 10MB ya teman-teman nah saya tetapkan di 10,9MB jadi jika videonya yang terkirim di telegram kita lebih dari 10,9MB ukurannya maka itu tidak akan terunduh secara otomatis ya teman-teman oke jika sudah kita simpan kemudian untuk berkas juga nah disini sama kita tentukan saja jenis obrolannya setelah itu ukuran berkas maksimalnya juga bisa ditentukan teman-teman sama seperti tadi saya tetapkan di di 12MB teman-teman oke jika sudah kita simpan oke teman-teman sekarang kita sudah mengatur ukuran file terunduh otomatisnya nah dengan kita mengatur ukuran file media yang terunduh secara otomatis pastinya ini akan sangat membantu menghemat ruang penyimpanan kita ya teman-teman oke itu tadi tutorialnya bagaimana cara mengatur ukuran file terunduh otomatis di telegram cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba